Pemirsa harga beras terpantau masih dalam tren naik dan untuk mengetahui penyebab kenaikan serta kisaran harga beras. Sudah bersama kami Yasmin Atanya di Sentra Penjualan Beras di Jakarta Selatan dan Rekan Gita Hermanda di Pasar Sederhana Bandung, Pastor Jawa Barat. Kita akan ke Yasmin terlebih dahulu. Siang Yasmin bagaimana pantauan harga beras pada siang hari ini benarkah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan? Baik selamat siang Arlista dan juga Pemirsa saat ini kami memantau di salah satu toko beras di kawasan Nurian 3 Selatan, Jakarta Selatan, tempatnya dari toko beras 45. Yang mana di sini untuk harga beras yang mengalami kenaikan harga ialah harga beras, maksud kami adalah beras yang dijual dalam ukuran 50 kg. Yang mana sebelumnya dijual dengan harga 525 ribu rupiah, kini naik menjadi 550 ribu rupiah. Ada pun untuk harga beras eceran yang dijual per liter di sini tidak mengalami kenaikan harga, namun berdampak dari sisi kualitasnya. Dan rata-rata di sini dijual dari kisaran 9 ribu hingga 11 ribu rupiah per liternya. Sementara untuk beras ukuran 5 kg dan juga 10 kg ini dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk 5 kg dijual dari harga 55 ribu hingga 85 ribu rupiah, sementara untuk yang 10 kg dijual dari harga 110 ribu rupiah hingga 170 ribu rupiah tergantung dari jenis dan juga kualitasnya. Para pedagang pun mengaku, maksud kami, ini dengan adanya tren kenaikan harga beras untuk pendapatan mereka menurun bahkan hingga 50 persen. Perharinya, biasanya para pedagang mampu menjual beras dengan total 4 hingga 5 kuintal, namun untuk saat ini hanya menjual sekitar 2 kuintal saja. Dan pedagang tentunya berharap agar pemerintah dapat kembali, mestabilkan harga beras di pasaran, sehingga pendapatan mereka dapat kembali seperti sedia kalah. Dan untuk mengetahui seperti apa pantauan harga beras di Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kita, Hermanda, di sana. Silahkan kita dengan laporan Anda. Selamat siang, Yasmin dan juga pemirsa per tanggal 24 September 2022 ini. Kami pantau di Pasar Sederhana Kota Bandung, di mana harga beras ini masih naik ya. Dan juga setelah kami survei tadi bahwasannya untuk beras kualitas bawah ini naik harganya sebesar 500 rupiah per kilogram. Jadi yang tadinya harga 9.000, saat ini menjadi 9.500 per kilogram. Nah, sementara itu ada juga beras kualitas medium, di mana kenaikannya adalah 1.000 rupiah per kilogram. Yang tadinya harga Asetra Ramos medium dan juga Jembar medium, 10.000 rupiah, saat ini menjadi 11.000 rupiah per kilogramnya. Setali 3 uang dengan beras kualitas medium untuk beras kualitas super, ini juga mengalami kenaikan sebesar 1.000 rupiah per kilogram. Yaitu Setra Ramos super dan juga Jembar super, harganya 11.000 rupiah menjadi 12.000 rupiah. Dan untuk beras pandan wangi yang memang kualitasnya paling bagus, yaitu harganya 12.000 rupiah menjadi 13.000 rupiah per kilogramnya. Untuk kenaikan harga beras yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya kenaikan harga ini pemirsa sudah dirasakan sebelum adanya kenaikan harga BBM. Atau sebelum bulan September begitu, jadi tidak setam merta langsung terjadi kenaikan harga sejak kenaikan harga BBM. Nah untuk mengetahui kapan tepatnya dirasakan kenaikan harga beras dari bulan apa, kita sudah bersama salah satu penjual beras yang ada di sini. Halo selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Surya. Pak Surya, sebenarnya sudah sejak kapan kenaikan harga mulai dirasakan oleh penjual? Sejak mulai ada perubahan harga itu perkiraan pertengahan Agustus sudah ada mulai panen, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi ada pengaruh ke harga gabah dan setelah di bandar atau di penggiling berubah harganya dari harga normal 9.000 agak bernaik setelah 200, 300, sampai 400. Terus berlanjut sampai sekarang setelah ada kenaikan bahan bakar, jadi dari per kilo itu sudah ada kenaikan 1.000 rupiah per kilogram. Berarti kenaikannya sedikit demi sedikit yang tadinya 300, kenaikan sekarang menjadi 1.000 rupiah begitu ya Pak Ayah. Ada kenaikan penurunan omsep Pak? Penurunan omsep daya beli ada, karena pengiriman dari daerahnya agak tersendat, kurang mungkin dari ongkos-ongkos pengiriman juga pengaruh dari bahan bakar. Terima kasih Pak Surya atas penjelasannya. Nah itu dia pemirsa penjelasan dari Pak Surya, meskipun kenaikannya hanya 500 ataupun 1.000 rupiah per kilogram, namun kenaikan harga pangan ini juga berkontribusi 75% pada kemiskinan. Kembali ke studio.